Intro Sahabat Kompas, pemilihan kepala daerah serentak di Provinsi Banten menjadi panggung regenerasi sejumlah keluarga politik. Selain tiga poros dinasti yang selama ini mewarnangi, muncul juga dinasti-dinasti baru yang meramaikan kontestasi. Ikuti ulasannya bersama saya, Yohan Wahyu di Bongkardata. Dalam politik tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jika itu terjadi, Anda bisa bertaruh. Itu direncanakan seperti itu. Demikian mantan Presiden Amerika, Franklin D. Roosevelt, memaknai politik. Kutipan ini rasanya pas untuk menggambarkan bagaimana peta pertarungan Pilkada di Banten tahun ini. Dari nama-nama yang sudah mendaftar di Pilkada, banyak diantaranya memiliki hubungan kekeluargaan dengan tokoh politik di Banten. Tentu, ini bukan kebetulan. Bisa jadi ini memang sudah direncanakan. Pendek kata, politik dinasti ternyata juga mengalami regenerasi. Mari kita lihat komposisi nama kandidat pada Pilkada Banten. Data KPU mencatat, total ada 24 pasang pendaftar untuk merebut kursi kepala daerah dan wakil kepala daerah di Banten. Dari jumlah itu, dua pasangan mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Sisanya, 22 pasang calon akan berlaga di Pilkada Kabupaten dan Kota. Dari 24 pasangan calon tersebut, mayoritas menggunakan jalur dukungan partai politik atau gabungan parpol. Hanya tiga pasangan calon yang berlaga dari jalur perseorangan. Dari hasil penelusuran Litbang Kompas, dari 24 paslon yang mendaftar, terdeteksi ada ikatan kekerabatan politik di sejumlah nama. Nah, ini makin menegaskan wajah Banten yang tak bisa lepas dari fenomena politik dinasti. Dan Pilkada menjadi pintu regenerasi dari keluarga politik tersebut. Siapa saja keluarga politik tersebut? Pertama, keluarga politik Tubagus Hasan Sohib. Keluarga ini diawali kiprah putri Tubagus Hasan Sohib, yaitu Ratu Atut Hosia. Ratu Atut pernah menjadi gubernur Banten 2017-2022. Di Pilkada tahun ini, dari jalur dinasti ini ada nama Airin Rahmidiani. Dia adalah adik ipar Ratu Atut. Airin menjadi bakal calon gubernur Banten. Lalu ada Andika Hasrumi, yang tak lain adalah putra dari Ratu Atut. Andika maju sebagai calon Bupati Serang. Kemudian, ada nama Pilar Saga Iksan. Dia adalah kemonakan Ratu Atut. Pilar berlagak sebagai bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Satu nama lagi, Ratu Ria Mariana. Dia adalah adik tiri Ratu Atut. Mariana maju menjadi bakal calon wali kota Serang. Dinasti politik kedua yang juga berupaya melakukan regenerasi di Pilkada tahun ini adalah dari keluarga besar Mulyadi Jayabaya. Mulyadi Jayabaya adalah mantan Bupati Lebak selama dua periode, yakni tahun 2003 sampai 2013. Pada Pilkada 2013, Mulyadi sukses mengantarkan putrinya, Iti Oktavia Jayabaya, menggantikannya sebagai Bupati Lebak. Sama dengan ayahnya, Iti juga memimpin Lebak selama dua periode. Nah, di Pilkada tahun ini, adik Iti, yakni Muhammad Hasbi As-Siddiqi Jayabaya, maju sebagai bakal calon Bupati Lebak, mencoba meneruskan estafet kepemimpinan keluarganya. Selain Hasbi, Putri Mulyadi yang lain, yakni Diana Drimawati Jayabaya, maju sebagai bakal calon Wakil Bupati Pandeglang. Ketiga, keluarga politik Ismet Iskandar. Ismet Iskandar adalah Bupati Tangerang dua periode, 2003 hingga 2013, yang kemudian, dilanjutkan oleh putranya, Ahmed Zaki Iskandar, yang juga menjabat selama dua periode, 2013-2023. Di Pilkada 2024 ini, jabatan tersebut, coba akan diteruskan oleh adik Zaki, yakni Intan Nurul Hikmah, yang maju sebagai bakal calon Wakil Bupati Tangerang. Ada pula, dinasti politik Dimiyati Natakusuma. Pada periode 2000 hingga 2009, Pandeglang dipimpin Dimiyati Natakusuma. Selanjutnya, pada periode 2016 hingga 2021, istri Dimiyati, yakni Irna Narulita, menjadi Bupati Pandeglang. Di Pilkada tahun ini, adik Dimiyati, yakni Raden Dewi Setiani, maju sebagai bakal calon Bupati Pandeglang. Menariknya, Pilkada Pandeglang tahun ini, akan menjadi pertarungan sengit, antara Dewi yang merupakan keluarga Dimiyati, akan berhadapan dengan Diana Drimawati Jayabaya, yang merupakan keluarga dari Mulyadi Jayabaya. Kelima, keluarga politik baru. Selain empat keluarga politik yang sudah relatif mapan di atas, sejumlah tokoh politik juga tengah membangun keluarga politiknya, di Pilkada Banten tahun ini. Di Pilkada Kabupaten Serang, ada nama Ratu Rahmatuz Zakiya, yang notabene adalah istri dari Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, dan Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto. Rahmatuz Zakiya maju sebagai bakal calon Bupati Serang, yang akan berhadapan dengan calon dari dinasti Ratu Atut, yakni Andika Hasrumi. Ada juga bakal calon Wakil Wali Kota Tangerang, yakni Muhammad Fadlin Akbar, yang notabene adalah putra dari mantan Gubernur Banten, Wahidin Halim. Sahabat Kompas, bertaburnya nama-nama yang sudah melekat dengan keluarga politik tertentu, dan nama-nama pendatang baru, yang juga memiliki ikatan kekeluargaan dengan tokoh politik nasional, membuat Banten tak ubahnya, sebagai panggung regenerasi bagi praktek kekerabatan politik. Pilkada tahun ini kembali menjadi ujian, apakah regenerasi politik dinasti akan tetap bertahan, atau berganti dengan tokoh lainnya, yang juga berpeluang membangun dinasti politik baru. Ikuti terus ulasan kami di Bongkardata berikutnya. Salam.